Halo teman-teman, balik lagi di Final Fantasy Awakening Oke teman-teman, kali ini simple aja kita coba stage Oke, right now gue akan coba ini Elite ya Elite ini kapter berapa sih? Kapter 13 ya, Elite 13 oke Oke gue akan coba masuk ini Final Boss Elite Kapter 13 dan BP-nya Rekomendasinya 5 juta, sedangkan gue cuma ada 4 juta ya Jadi perbedaannya ada 1 juta, apakah bisa menang? Come on, let's do that Menantang Perbedaan 1 juta nih, bisa menang apa enggak? Oke Kita harus hati-hati sini mainnya teman-teman ya Dia sembarang auto Lebih-lebih jauh ini Oh This is the boss Nimbus Oke Oh HP-nya kali 40 tadi ya Oke Siap-siap menghindari jurus-jurusnya teman-teman ya Oke Oke kita main slow aja nih ya Oh gak bisa slow ya Oh, oke Oke Ganti Good Oh my god Look at that Hintermat itu Machina Come on Don't die Oh, rem mati Nambing Mati juga Apakah terlalu besar itu perbedaan 1 juta? I don't know Oh, itu bahaya banget itu Bahaya banget teman-teman ya Oke Dia must di Hati-hati banget ini Oke Come on Bad Oke You can do it man Come on Come on Switch Menghindar Oke Kita belum hitam kesempatan heal ya Good 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 Oke Don't die please Please Oh my god Ini bisa nih Bisa loh Ini Bisa-bisa-bisa-bisa-bisa Oke Bahaya banget itu Skillnya Oh my god Untung si Badak ini Oh Oh I win Boom Oke Itu dia Final Cutter Boss Elite Cutter 13 Dengan perbedaan Dengan perbedaan 1 juta Formasi Formasi lo Formasi lo paling gak Harus Tanker Healer Nah Itu harus gitu Oke Ini formasi gue gini aja sih Sebenernya sih Nah Dan game Game juga gak bagus Bagus-bagus banget Biasa aja Belum terlalu bagus Masih Masih ngumpulin gue juga Masih ngumpulin gue juga Yang bikin menang itu sebenernya Ya ininya sih Oke Dan lo fokus ke 3 hero ini ya Game Game Awal-awal Yang dibawah ini Alakadarnya aja Yang dibawah-bawah 2 itu Kalau bisa lo Fokus ke 3 hero itu aja Awal-awal Oke Itu dia Jadi temen-temen ya Soal Perbedaan Walaupun 1 juta BP-nya Lo bisa menang Gitu Gampang kok Oke Itu dia tadi Kan 1 juta Dan ya Kalau buat team ladder ya Gue saranin banget sih Terserah lo sih Tapi ya Ini cuma Opini gue gitu Team ladder gue pakai Setsuna gitu ya Setiap Setiap detik Memulihkan HP lah Healer Oke Gue pakai Setsuna Sedangkan yang lain-lainnya Kan ini ada Nambah attack Nambah damage Ya macem-macem lah Itu ya Tapi gue lebih milih Setsuna Gitu You know lah Karena Healing Healingnya bagus Setsuna ini Oke kalau gitu Thank you for watching Media teman-teman Jangan lupa like Comment subscribe Seperti biasanya See you Bye-bye 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 Terima kasih.